Presiden Rusia Vladimir Putin meminta agar tentara Ukraina menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky. Dia menuding kepemimpinan negara Ukraina sebagai teroris, pencandu narkoba, dan neo-Nazi. Permintaan itu disampaikan Putin di tengah operasi militer Rusia yang kini sudah mencapai ibu kota Ukraina, Kiev. Putin meminta militer Ukraina menggulingkan kepemimpinan negara yang dia gambarkan sebagai teroris, dan sekelompok pecandu narkoba dan neo-Nazi. Putin, dalam pidato yang disiarkan televisi, meminta agar militer Ukraina mengambil alih kekuasaan di tangan Anda sendiri. Dia menyebut lebih mudah bagi pihaknya untuk bernegosiasi dengan militer Ukraina daripada pemimpin Ukraina. Sepertinya akan lebih mudah bagi kami untuk setuju dengan Anda daripada geng pecandu narkoba dan neo-Nazi ini, katanya, merujuk pada kepemimpinan di Kiev yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky, yang beragama Yahudi. Untuk diketahui, pasukan Rusia sudah berada di distrik utara ibu kota Kiev, Kiev, pada hari kedua invasi, demikian ungkap pejabat Ukraina. Beberapa ledakan terus terdengar di Kiev dan beberapa rekaman video menunjukkan teng-teng melaju ke distrik utara Kiev. Video-video di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti teng-teng Rusia melaju melalui obolon, sebuah area di utara pusat kota Kiev. Kementerian Pertahanan Ukraina mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah menyusup ke distrik perumahan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 orang, baik tentara maupun warga sipil, meninggal pada hari pertama serangan besar Rusia. Pasukan Rusia juga dilaporkan semakin mendekat ibu kota Kiev. PBB mengatakan warga di ibu kota Kiev dan dari kota-kota lain melarikan diri dan sekitar 100 ribu sudah angkat kaki. Rusia juga menguasai kompleks Chernobyl, tempat terjadinya bencana nuklir terparah dunia pada 1986. Kawasan ini masih bahaya radioaktif dan menimbulkan kekhawatiran dari pengawas nuklir internasional. Pertempuran pecah di lokasi-lokasi kunci, termasuk di landasan udara di dekat ibu kota Kiev yang dikuasai pasukan Rusia dan pasukan diklaim Ukraina telah diambil alih kembali.